selamat malam ketemu lagi di channelnya Mas Pur channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara berdasarkan masukan dari penonton yang ada di IG maupun di Facebook maka teman-teman hari ini saya kembali ke kota Semarang dan membahas mengenai 6 kuliner yang ada di sekitaran Simpang 5 Semarang kenapa seperti itu? karena kemarin banyak teman-teman wisatawan yang setelah ada di Semarang khususnya menginap di sekitaran Simpang 5 bingung mau makannya apa, kulinernya apa sehingga hari ini saya memberikan 6 kuliner yang kami rekomendasikan yang ada di sekitaran Simpang 5 Semarang apa aja? yuk kita ikuti sebelum melanjutkan menonton video ini bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng serta jangan lupa follow instagram saya yaitu Joko Purnomo Kika nasi goreng babat pete Pak Bandi berada di jalan Ahmad Dalan pekunden Semarang tengah kota Semarang atau lebih tepatnya dekat dengan rumah sakit Tlogorejo Semarang dari Simpang 5 kurang lebih 500 meter Alhamdulillah hari ini saya berketemu langsung dengan Pak Bandi Pak Bandi memulai usaha ini dari tahun 2006 menurut Pak Bandi jam buka warung ini dari jam 5 sore sampai dengan jam 11 malam ciri khas dari nasi goreng disini memang menggunakan jeruan sapi jadi mau babat, usus, sarung, limpa semuanya ada disini jeruan tadi sudah direbus kemudian dipotong-potong dan digoreng dengan minyak panas cara itu dilakukan untuk menghilangkan bau amis dari jeruan itu walaupun sebenarnya jeruan itu sudah direbus berjam-jam sebelumnya dalam menyajikan nasi goreng ini menggunakan cara yang khas yaitu tidak langsung menaruh nasi goreng itu di piring tapi menggunakan daun pisang terlebih dahulu harga nasi goreng babat Rp 18.000 nasi goreng babat plus ayam Rp 23.000 nasi goreng babat plus pete Rp 26.000 nasi goreng babat telur Rp 23.000 sedangkan nasi goreng babat ayam dan telur Rp 28.000 nasi pecel boksador berada di jalan pahlawan nomor 1 Mugasari, Semarang, Kota tempatnya masih di tempat kulineran di bunderan Simpang 5, Kota Semarang pada tahun 1993 boksador itu memulai usaha dari penjualan pecel ini dengan cara berkeliling di sekitaran Simpang 5 kemudian pada tahun 2011 boksador sudah mulai menetap di kawasan Simpang 5 ini yang sudah dirombak beberapa kali sampai dengan sekarang ini sekarang ini nasi pecel boksador sudah dikelola oleh anak pecel boksador jadi sudah generasi kedua jam buka dari nasi pecel boksador adalah dari pukul 5 sore sampai dengan pukul 10 malam dalam satu porsi pecel ini terdiri dari toge, kemudian ada papaya, daun singkong kemudian ada kacang panjang, bunga turi kemudian daun kenikir, daun kols kemudian daun bayam yang direbus dengan tingkat kematangannya yang sangat pas selain pecel tadi disini juga menyajikan menu lainnya yaitu ada jeruan, ada sate, ada kerupuk, gorengan, dan minuman-minuman yang seperti di tempat lain ada teh, ada jeruk baik dengan kondisi panas maupun dingin harga menu di nasi pecel boksador adalah pecel sayur atau nasi pecel itu 7.000 rupiah kemudian kalau ditambah kerupuk itu 1.000 rupiah tempe 1.000 rupiah pergedal 1.000 rupiah tahu 2.000 rupiah martabak bantal 2.000 rupiah sedangkan apabila kita menggunakan sate keong 2.000, sate usus 3.000, sate telur 4.000 bila kita mau menggunakan api emplah atau babat harganya 11.000 es puter congli berada di jalan Kiai Haji Ahmad Dalan No. 11 Karangkidul, kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah es puter merupakan salah satu karya kuliner pencuci mulut serupa dengan es krim yang merupakan asli Indonesia salah satu dari es puter yang terkenal dan legendaris di Semarang adalah es puter congki es puter ini berbahan dasar santan sebagai pengganti susu pada es krim tekstur dari es puter ini sedikit kasar dan dibekukan secara tradisional dengan alat berbentuk tabung yang diputar-putar di dalam es batu dan garam es congli ini sudah ada lebih dari 30 tahun es puter congli ini menawarkan berbagai macam rasa yaitu rasa durian, rasa kelapa muda, rasa albukat, dan rasa coklat setiap pembelian satu porsi es puter ini kita bisa merasakan dua rasa hari ini saya memesan untuk rasa kelapa saya juga sudah beberapa kali datang ke sini sehingga saya sudah tahu rasanya benar-benar mantap walaupun di malam hari namun rasanya wow jam buka es puter congli ini dari jam 6 sore sampai dengan jam 11 malam dalam satu porsi es puter congli ini terdiri dari es puter kemudian ada kelapanya, kemudian ada roti tawar, ada mutiara, dan buah siwalan selain menjual es puter mereka juga menjual ada emping, ada peyek, ada kacang mete, dan air mineral yang disajikan di atas meja harga untuk satu porsi adalah 20 ribu rupiah kecuali untuk rasa durian harganya 30 ribu rupiah angkringan pagi ini berada di jalan inspeksi Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah angkringan pagi ini mempunyai keunikan yaitu yang pertama, jam buka angkringan pagi adalah dari jam 11 malam sampai dengan sekitar jam 5 pagi kemudian yang kedua, mempunyai menu kurang lebih 16 macam angkringan pagi sangat populer di kalangan anak muda maupun penduduk kota Semarang karena disini sangat ramai sekali dan sangat terkenal dan menjadi legend menu yang ada disini ada nasi, kemudian ada nasi kering, ada mie, ada usus, ada gudangan, ada tahu, ada rambak, ada pindang, ada babat, rempelok, nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk, dan sebagainya sedangkan untuk gorengannya macam-macam juga, ada martabak, pangsit, sosis, tempura, petis, mendoan, tempe keripik, tahu bacem, dan sebagainya untuk gorengan, harga satuannya adalah 500 rupiah sedangkan untuk nasi, harganya 2.500 rupiah Tahu gimbal Pak Edi berada di Jalan Menteri Supeno, Mugasari, Semarang, Kota Semarang tempatnya berada di warung-warung tepi Jalan Protokol yang berdekatan dengan Taman Indonesia Kaya setelah Anda sampai di lokasi tersebut, maka Anda akan melihat tulisan tahu gimbal Pak Edi yang banyak sekali sehingga kita agak mengalami kesulitan yang mana tahu gimbal Pak Edi yang kami cari akhirnya saya menemukan tahu gimbal Pak Haji Edi yang ada gambarnya Pak Edi dan ada tulisannya tidak membuka capat jam bukanya adalah dari jam 5 sore sampai dengan jam 11 malam tahu gimbal ini sekarang sudah menjadi legendaris untuk makanan khas dari Semarang mengapa disebut tahu gimbal? karena menu utamanya ini menggunakan tahu dan gimbal gimbal merupakan sebutan khusus bagi orang Semarang untuk bakwan yang isinya berupa udang tahunya sendiri sudah digoreng lebih dahulu sebelum disajikan bersama dengan gimbal tahu gimbal ini dalam satu porsi mirip dengan ketoprak namun yang pasti isinya pasti berbeda dalam satu porsi tahu gimbal terdiri dari tahu goreng ada gimbal kemudian ada lontong tirisan kupis telur dagar kemudian disiram dengan saus kacang yang dibikin dadakan secara manis dan terakhir kemudian diberikan dengan kerupuk udang harga satu porsi tahu gimbal adalah 20.000 rupiah nasi ayam busami ini berada di pojok matahari Simpang 5 di Karangkidul Semarang tengah Semarang Jawa Tengah nasi ayam busami ini sebenarnya seperti nasi liwet pada umumnya dan busami ini mulai berjualan pada tahun 1975 pada saat itu busami berjualan dengan cara menggendong bakul dan berjualan keliling kemudian pada tahun 1988 busami mulai menetap di lokasi ini sampai dengan sekarang ini jam buka dari nasi ayam busami ini dari jam 11 malam sampai dengan jam 6 pagi dalam satu porsi nasi ayam ini terdiri dari nasi kemudian ada telur ada tahu bacem ada krecek ada suiran ayam ada sayur labu dan kuah yang sangat luar biasa kemudian kita bisa menambah dengan sesuai selera kita yaitu bisa dengan ayam nasi liwet busami ini menawarkan rasa yang sangat gurih yang tidak berlebihan dan bila ditambah dengan sambal manis paduan rasanya itu menghasilkan suatu rasa yang sangat harmonis dengan krecek dan sayur labu dan pesantan kuning yang disajikan ditabur di makanan ini dalam satu porsi tersebut kita bisa menambah sesuai dengan keinginan kita yaitu menu pendamping yang terdiri dari ada potongan ayam, ada kepala ayam, ada paha, ada dada, kemudian ada telur, ada tahu, jeruan, dan sebagainya hari ini saya mencoba nasi ayam plus paha karena saya sudah beberapa kali datang ke sini sehingga saya sudah tidak heran dengan rasa dari nasi ayam busami ini benar-benar sangat luar biasa, sangat lezat untuk minuman seperti biasa ada es teh manis, ada teh, dan ada jeruk harga satu porsi nasi ayam busami ini tadi sesuai dengan pesanan kami plus paha ayam adalah 25.000 rupiah akhirnya selesai sudah 6 kuliner di sekitaran Simpang 5 Semarang jadi apabila teman-teman datang ke kota Semarang dan berada di Simpang 5 sekarang sudah ada referensi untuk mencari kuliner di sekitar Semarang terakhir kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 masih ada yaitu selalu 3M mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir memakai masker dan menjaga jarak